Pelaku perampokan di sejumlah minimarket di Kabupaten Madiun terlihat tertunduk lesu, usai diringkus atres krimpol res Madiun. Diketahui pelaku berinisial MSB, warga Raja Basah Bandar Lampung dibekuk setelah dilakukan pengejaran selama sepekan di Bandar Lampung dan dirikus dikontrakannya. Dari hasil pemeriksaan diketahui, modus operandi pelaku yang merupakan residivis kasus curat dan baru keluar dari penjara bulan November 2022 lalu itu hanya bermodalkan pistol mainan korek api yang ditodongkan ke arah kasir minimarket. Dari pengakuannya, pelaku berhasil merampok dua minimarket selama sepekan. Dari dua aksi kejahatan itu, pelaku berhasil menguras berangkas minimarket senilai 43 juta rupiah. Uang tersebut digunakan pelaku untuk membeli motor, handphone, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Pelaku mengaku melirik minimarket karena penjaganya wanita dan mayoritas tidak berani melawan. Kau bisa tahu itu kewek semua gimana? Saya jalan dulu, Pak, melihat dari penjara jalan. Berapa hari kami bawa tadi? Bisa mau dulu, Pak. Spontan? Iya, Pak. Berarti melihat dulu itu cewek baru berani masuk? Iya, Pak. Alasannya, Pak. Alasannya kenapa? Nah, kalau perangkat kan jalan-jalan, Pak. Senjata itu harus ngeja di bawah, Pak. Senjatanya di bawah, sereja di bawah. Itu senjata dari mana? Itu beli, Pak. Beli? Iya, Pak. Di mana? Di Shopee, Pak. Di Shopee. Gunanya, Astuk? Betul. Awalnya memang buat kejahatan atau memang buat nyalain rokok? Untuk kejahatan. Berarti memang sudah lihat dari awal beli pereka api itu buat kejahatan? Sejahatan? Iya. Yang pertama itu, kan, luar di bisnis. Itu pertama gimana? Kalau yang pertama, saya di bawah dari luar. Bawah dari luar? Iya, Pak. Di mana itu? Di Sekarang, Pak. Di Sekarang? Apa? Toko apa? Apaman. Apaman. Sementara itu kaset reskrim, Polres Madiun AKP Danang Eko Abrianto menjelaskan, selain pelaku, saat ini polisi menetapkan satu tersangka teman pelaku yang berinisial ATI, yang saat ini ditetapkan sebagai DPO. Jadi, sebelumnya dia ini curhat, makanya dia tahu kalau di apaman itu, ibunya berangkas. Makanya setelah keluar, berapa bulan? Kali 3 bulan aku keluar, berarti kan? Langsung pinter dia, pokoknya udah. Mertuanya orang ngajuk, laki, dan ibunya orang akung. Makanya kita amankan di Lampung. Ya, bagi gimana, Pak? Lampungan. Raja Kasama. Ya, masa di pagi ngapain, yang gimana itu? Di kosan, Pak. Di kosan. Buat TKP itu, yang pertama, rugi amatnya 4 juta sekian, yang kedua 39 juta sekian. Jadi, ditotalkan 43 jutaan. Yang pertama, dia sendiri, TKP pertama itu beraksi sendiri, yang kedua, beraksi dengan temannya yang masih DPO sekarang. Atas perbuatannya, tersangka akan mendekam di balik jeruji, dikenai pasal 365 ayat 2 KHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Wahid Hashim, Madiun, Sakdi TV.